Jadi teman-teman harus ingat ya, ketika sudah sampai seperti ini, kita naik, turun, naik lagi, ingat betinanya jangan ke bawah, tapi ke sini, nah baru kita terbangkan lagi. Terima kasih telah menonton! Amin, amin, nyarobal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tip cara melatih merpati agar tepat ke betina. Nah ini sebetulnya request dari teman-teman subscriber ALDP, cara merpati agar tepat ke betina lebih detail. Nah seperti apa, tipnya bagaimana, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa, nyalakan loncengnya. Yuk langsung saja kita bahas cara melatih merpati agar tepat ke betina. Gimana cara melatihnya? Jadi di sini teman-teman harus ketahui dulu, sebelum melatih agar merpati tepat ke betina itu, usahakan merpati-teman sudah giring dengan bagus atau giringnya sudah ngeket, giringnya sudah keras. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melakukan atau melatih merpati-teman dalam keadaan merpati-teman masih kurang giring. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu agar hasilnya lebih maksimal. Nah saya nanti, nih kebetulan ada si contoh si Neros. Nah ini untuk si Neros dulunya itu suka ceblos, suka ke kanan, suka ke kiri, kadang menghajar kepala saya, kadang ke dada. Dan dia tidak memiliki landing yang bagus ke betinanya. Nah ini Alhamdulillah setelah beberapa giringan itu sudah membaik. Sekarang posisinya si Neros lagi bulu istirahat. Nah ini sudah lama sekali, tidak dimainkan-mainkan. Nah nanti juga mau coba dimainkan. Nah karena ada pertanyaan dari teman-teman, jadi mumpung ada bahan praktiknya. Jadi kita langsung praktikan saja cara melatih agar merpati kalian itu tepat ke betina. Nah yang pertama itu, ingat, merpatinya harus giring. Nah giringnya harus benar-benar giring seperti ini. Nah giringnya harus benar-benar giring keras. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kita simpan dulu. Nanti saya ada dua merpati yang sedang giring. Oh ada tiga, cuman saya condokkan dua saja untuk si ini merpati Neros dengan merpati ini nih. Nah ini kebetulan waktu beli juga nih. Jadi ini waktu beli di teman. Nah temannya itu buat anaknya. Nah karena buat anaknya, dia nggak mau ini tembaknya jedor. Nah ini udah dapet berapa giringan, cuman posisinya pada waktu itu sakit merpati baru saya yang ini. Jadi terpaksa saya istirahatkan dulu. Nah oke, gimana sih cara melatih merpati agar tepat ke betina. Nah yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan ketika melatih pertama kali merpati, apalagi merpati piyikan. Nah kita anggap saja ini merpatinya sudah dewasa. Yang pertama teman-teman harus memakai kostum atau baju dengan warna yang sama. Jangan merubah atau berganti-ganti ketika melatih si merpatinya. Jadi kalau teman-teman memakai baju warna merah, usahakan setiap melatih merpatinya harus memakai warna merah. Tujuannya apa? Agar si merpati ini mengenali si joki. Nah seperti itu. Nah setelah kostum atau baju yang teman-teman gunakan ketika melatih selalu sama, itu akan mempermudah kita dalam tahapan berikutnya. Nah kita langsung saja. Untuk merpati yang suka jeblos, suka menclok kesana kesini, nah cara melatihnya itu kita harus perlahan. Jadi kita bisa seperti ini, menaik turunkan si merpatinya. Nah ini kebetulan sayapnya lagi tumbuh ya, posisi istirahat ini si neros. Nah seperti ini. Untuk melakukan terbangan seperti ini, kalian harus melakukan jangan terlalu banyak. Nah cukup 10 kali naik turun. Nah setelah itu kalian bisa terbangkan jarak dekat. Nah kita ini ya cukup ya 10 atau dikira-kira saja. Nah seperti ini sudah cukup. Jadi dia memang sudah benar fokus ke betina. Nah yang merpati ini pun sama. Kita latih. Nah ini tujuannya dia agar fokus ke betina. Nah ingat ini jangan ditutupi tangan. Ingat teman-teman ketika ke atas seperti ini kan ini terbuka. Nah jadi dia biar fokus melihat si betinanya. Nah ketika ke bawah itu kebiasaan saya juga kadang saya kelupaan. Nah ini jangan seperti ini. Nah kebanyakan seperti ini dia menutupi bagian kepala si betina. Nah ini membuat si jantan itu tidak mengenali betina. Tetapi kalau sudah terbiasa nanti dia akan paham. Karena kita memakai baju yang sama. Jadi lakukan seperti ini terus. Nah secukupnya. Nah setelah ini. Kalau merpati teman-teman ada banyak. Ya satu persatu terlebih dulu. Kalau cuma satu. Jadi setelah melakukan naik turun seperti ini. Kalian bisa terbangkan jarak dekat. Nah ini kuncinya. Jadi kunci penerbangan ini kita tidak perlu jauh. Nah saya langsung contohkan saja jaraknya. Jadi jarak penerbangannya itu jangan terlalu jauh. Karena kita ini untuk melatih si merpati fokus ke betina. Bukan melatih tenaga. Bukan melatih kecepatan. Jadi kita fokuskan dulu ke betinanya. Nah usahakan jaraknya tidak usah terlalu jauh. Walaupun terlihat tidak enak dilihat oleh mata ketika diterbangkan jarak dekat itu. Memang kelihatannya kurang enak. Tetapi kita harus sabar dalam melatih merpati yang memiliki sifatnya yang jelek. Yang tidak bisa tepat atau tidak landing ke betina. Kita langsung praktekan saja. Nerbangin merpatinya. Nah ini kita juga harus melakukan dengan cara jongkok. Nah seperti ini. Nah jadi cara berdiri yang kayak tadi pun bisa. Cuma lebih enaknya agar kita tahu jarak ukuran si merpatinya. Jadi ukuran naik turunnya. Jadi kalau di atas kan kita tidak tahu. Tidak bisa ngira-ngira. Terus juga nanti rubah-rubah. Nah teman-teman juga bisa melakukan seperti ini. Jadi di bawah. Terus lakukan seperti ini. Nah naik turun seperti ini. Lakukan sebanyak 5 atau sampai 10 kali naik turun. Nah setelah itu teman-teman bisa terbangkan. Nah dalam menerbangkan. Teman-teman tetap posisinya jongkok. Jangan berdiri. Nah ini untuk jaraknya kita jangan terbangkan jauh-jauh. Nah ingat ketika kita mengeber agar si merpati ini tepat ke betina. Nah caranya seperti ini. Kita letakkan di tanah. Nah seperti ini. Nah lakukan seperti ini. Nah nanti dia akan terbiasa dengan sendirinya. Nah untuk menerbangkannya itu. Kita tidak perlu banyak-banyak. Cukup 5 kali. Nah jaraknya. Kalau saya pribadi tergantung. Lihat dari burungnya. Nah kalau burungnya jaraknya kita jauhkan. Tapi masih kadang ke kanan dan ke kiri. Kita dekatkan lagi. Jadi kurang lebih 3 meter. Nah seperti ini. Jadi dia bagian kakinya itu landing ke betina. Jadi tepat mengarah ke betina. Nah setelah kalian sudah menerbangkan beberapa kali seperti ini. Dan dia fokus ke betina atau landingnya tepat ke betina. Kita lakukan lagi naik turun seperti ini. Nah set. Sambil itu kita langsung terbangkan lagi. Nah setelah naik turun kita langsung terbangkan lagi tanpa istirahat. Set. Nah setelah mendapatkan seperti ini. Tepat ke betina. Secara tidak langsung kita harus seperti ini kan lagi. Nah set. Baru kita terbangkan lagi. Nah seperti ini kita naik turun lagi. Sini satu. Dua. Terus kita ambil. Nah seperti ini. Jadi teman-teman harus ingat ya. Nih set. Ketika sudah sampai seperti ini. Kita naik. Turun. Naik lagi. Ingat betinanya jangan ke bawahin. Tapi ke sini. Nah baru kita terbangkan lagi. Set. Nah ini kan sudah sampai nih. Sudah tepat terus ke betina. Kita naikkan lagi ke sini. Set. Ke bawah. Ke atas. Nah kita ke sini. Set. Nah jadi seperti itu. Nah terus seperti ini. Set. Nah terus. Jadi posisinya usahakan jangan kita simpan betinanya ini sejajar atau lebih tinggi. Tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Biarkan dia melihat. Seperti ini. Set. Nah. Set. Nah ini untuk melatih kefokusan si merpati jantan. Nah terus kita terbangkan lagi. Nah ingat nih. Ini kan sudah nyampe. Tuh. Dia udah matuk ke betina. Set. Kita naikkan lagi. Turun dulu. Naik lagi. Kita ke sini. Nah ini parunya sudah ngebuka. Tuh. Set. Set. Nah setelah teman-teman sudah melakukan beberapa kali terkandung dari kondisi merpati. Si parunya sudah membuka. Nah ini tandanya dia kelelahan. Baru kita ke sini. Kayak gini. Lakukan seperti ini. Ketika mau istirahat. Kalian harus melakukan caranya seperti ini. Agar si merpatinya tepat ke betina. Tuh. Seperti ini. Set. Setelah sudah. Ya kira-kira saja. Jangan terlalu capek. Kita boleh istirahatkan merpatinya. Nah kita lanjut untuk merpati ini. Nah untuk. Yang ini pun sama. Kalau kita ingin mendapatkan merpati yang tepat ke betina. Kita lakukan dulu seperti ini. Sebanyak 5 atau 10 kali. Nah jadi dikira-kira saja. Nih. Ini yang suka nembak kepala juga nih. Nah setelah sudah seperti ini. Baru kita terbangkan. Nah teman-teman perlu diingat ya. Dalam menerbangkan jangan jauh-jauh cukup. Kira-kira merpatinya itu tujuannya landing ke betina. Nah seperti ini. Berarti ini bertanda merpatinya sudah bagus. Kita naikkan lagi. Turun. Naik. Terus angkat. Nah. Baru kita terbangkan lagi. Nah seperti ini. Kalau merpatinya yang teman-teman punya ini yang suka jeblos itu enggak bakalan dia landing seperti ini. Jadi enggak bakalan seperti ini. Walaupun jarak dekat. Nah itu enggak apa-apa. Dengan cara kita melatih seperti ini. Naik turun. Terus terbangkan. Itu nanti akan membiasakan dia ke betinanya. Jadi dengan tepat. Jadi kita harus melakukan karena ini sudah saya sering lakukan seperti ini. Jadi dia sudah tepat ke betina. Namun ketika nanti dijauhkan lagi. Dia akan hilang kendali lagi. Nah mungkin teman-teman yang dialami seperti ini. Jadi kita harus lakukan secara bertahap. Bertahap. Nanti teman-teman ketika benar-benar si jantanya sudah fokus ke betina itu. Jarak pelepasannya bisa ditambah lagi atau bisa dimundurkan lagi. Jadi jaraknya agak jauh lagi. Nah ingat teman-teman. Jadi di sini. Enggak perlu kita terburu-buru menjauhkan merpati. Kita santai saja. Agar mendapatkan hasil yang baik. Nah setelah mau istirahat. Kita jangan naik turun. Tetapi seperti ini. Nah ini agar masuk ke dalam memori si merpati. Nah tuh seperti ini. Ini insya Allah kalau teman-teman rutin melakukan seperti ini. Merpati yang suka jeblos-jeblos. Itu bakalan teman-teman rasakan setelah merpati si betinanya bertelur. Nah untuk pelatihannya ini enggak terlalu lama. Jadi kalau tergantung dari merpatinya juga. Kalau merpatinya memang sudah parah atau rusak. Itu memakan biasanya dua giringan. Bahkan ada yang sampai tiga giringan. Kayak contohnya si Neros nih. Si Neros. Dia rusak karakter. Rusak mental. Jadi dia suka jeblos-jeblos. Teman-teman yang mungkin yang sudah lama sudah tahu. Si Neros. Dari yang giringnya susah sekali. Dijodokan sama betina apapun. Dia giringnya selalu jelek. Nah sekarang. Sudah membaik. Giringnya sudah bagus. Tadi teman-teman sudah lihat ya. Saya melatihnya juga jarak dekat. Sudah bagus. Dulu itu waktu baru saya beli. Dia padahal itu giring sudah bagus. Apalagi kalau ada seperti ini. Ada tempat seperti ini. Kita melatih. Di sini ada tempat seperti ini. Dia bukannya ke betina. Malah larinya ke sini. Nah itu si Neros nih. Nah sekarang kan teman-teman sudah lihat perbedaannya. Jadi sudah berbeda jauh. Nah ini. Kekurangnya di Neros. Ketika jarak 500 meter. Dia masih mukul ke dada. Jadi mungkin dari karakter juga bisa ini. Tetapi kalau jarak dekat. Sekitar 100-200 meter. Dia si Neros ini sudah pulih. Jadi dulu mah. Jarak 10 meter aja. Kita terbangkan. Dia nggak ke betina. Misalnya kita geber di sini. Dia larinya ke sana. Jadi dia nggak tahu tujuan ke betina. Dia asal hinggap saja. Ke sembarang tempat. Nah ini si Neros. Nah Alhamdulillah sekarang. Si Neros sudah membaik. Nah kalau ini. Si merpati baru saya ini. Ini ceritanya teman saya itu. Beli merpati buat anaknya. Nah itu anaknya sekitar usia kurang lebih 10 tahunan. Nah karena ini memiliki tembok yang keras. Terus juga kontrol ke betinanya kurang bagus. Maka anaknya pada dia pas lagi melatih si ini. Jirinya lagi bagus. Diterbangkan kurang lebih jarak 50 meter. Nah si jantan ini. Merpati baru saya ini. Dia bukan lari ke betina. Melainkan menghajar anak teman saya. Nah dia. Jadi karena takut anaknya kenapa-napa. Jadi dia dijual. Nah saya beli. Saya juga karena ini mau memperbaiki. Nah sekarang teman-teman sudah lihat dia. Sudah bagus. Dulu ini kontrolnya kurang bagus. Kirinya bagus. Keketnya keras. Cuma kontrol ke betinanya kurang bagus. Nah oke teman-teman. Mungkin itu saja cara agar merpati kalian bisa tepat ke betina. Nah itu cara saya biasa untuk memperbaiki merpati-merpati yang rusak. Merpati-merpati yang suka mencelok sembarang tempat. Jadi caranya seperti itu. Yang penting kita harus telatin. Atau teman-teman harus rutin melakukan cara seperti itu. Nah insya Allah dalam dua giringan atau tiga giringan. Biasanya paling lama tiga giringan itu merpati-merpati-merpati sudah tepat ke betina. Nah mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.